Sebagai bentuk apresiasi bagi lembaga kooperasi dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap Environmental, Social and Governance atau ASG, DITIKOM menggelar acara malam penganugerahan dengan tema ekonomi hijau. Penghargaan diberikan bagi mereka yang memiliki program yang berdampak sosial dan ekonomi, bukan hanya untuk kepentingan bisnis namun juga masyarakat dan lingkungan. Dihadiri beberapa perusahaan dalam berbagai bidang, acara malam anugerah ekonomi hijau berlangsung meriah. Total ada 24 trofi yang diberikan sebagai bentuk apresiasi DITIKOM bagi perusahaan dan lembaga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap visi pembangunan. Acara yang baru pertama kali diadakan ini juga melibatkan komite assessment dalam melakukan penilaian dan analisis kepada program perusahaan yang masuk dalam nominasi tersebut. Selain itu bentuk apresiasi ini juga mengedepankan perusahaan yang memiliki program-program yang mengutamakan visi pembangunan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini sebenarnya menunjukkan komitmen transmedia yang dilaksanakan oleh DITIKOM sebagai perwujudan komitmen lah ya, bahwa kami memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ekonomi berkelanjutan yang dilujudkan dengan pelestarian lingkungan, kemudian impak terhadap lingkungan sosial dan juga tata kelola yang bijak. Dan kita patut memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah melaksanakannya. Kita tahu bahwa untuk berusaha tanpa mempertimbangkan tiga faktor tersebut aja tidak mudah sekarang. Dan itu kemudian memberikan nilai ekstra buat mereka-mereka yang sudah melaksanakannya sejak gini dan menunjukkan komitmen bahwa Indonesia harus maju tapi juga harus sustainable untuk anak cucu kita. Di sisi lain bagi pengusaha, event seperti ini merupakan bagian dari motivasi mereka untuk menjadikan Indonesia menuju ekonomi hijau. Tentunya kita mengharapkan event-event seperti ini diadakan secara berkesenambungan terus-menerus dan tetap sustain karena ini bukan hanya mengedukasi kepada pengusaha tapi juga memberikan suatu motivasi kepada pengusaha untuk kita bersama-sama berlomba-lomba untuk bisa membantu negara ini menuju kepada ekonomi hijau. Peran bisnis dalam pelaksanaan ekonomi hijau harus diikuti dengan aksi nyata para pelaku bisnis. Dengan begitu Indonesia bisa menuju ekonomi hijau dengan sinergi yang baik antar pemerintah dan para pelaku bisnis di Indonesia. Enggi Agung, Jakarta